Selamat datang di Webus Center, tempatnya alur cerita Manhoa terbaru Hari ini saya mau membahas kembali teresekai menjadi dokter bedah bersama dokter Raimon Dan ya, bagi kawan-kawan semua yang baru menonton dokter Raimon, langsung sajalah dicapcus di part sebelumnya Di playlist itu ya ada judulnya dokter Raimon, dan ya biar nyabung gitu ya ceritanya Dan oke ya kawan-kawan semua, kita langsung saja capcus di alur cerita Manhoa terbaru yaitu dokter Raimon Langsunglah dicapcus Di klinik Mepple, saat ini para healer sedang berkumpul di aula klinik Mepple Mereka sedang berdiskusi tentang berkembangnya klinik Raimon Dan direktur klinik Mepple yaitu Baron Carlton Nah, itulah karton gitu ya Ia seorang healer yang C Ia tidak begitu suka dengan kehadiran Raimon di kerajaan Houston Dan ia berencana untuk menghapus izin healer resmi dari dokter Raimon Ya, si karton ini ya benar-benar dendam sama Raimon Ia dendam ke sumat Soalnya, karena ulah Raimon, klinik Mepple jadi kehilangan reputasinya di kerajaan Houston Soalnya, kejadian-kejadian yang dialami dokter Raimon semuanya terkait dengan healernya di klinik Mepple Ia benar-benar ingin menjatuhkan Raimon dari dunia healer Bangke benar-benar ini si Raimon Apalagi sekarang dia adalah medal of light Ya, gimana lah Healer yang dibenci sama semua healer malah mendapatkan medal of light Malah-malah-malah Dan tahun ini adalah tahun di mana para healer harus melakukan pembelajaran wajib untuk akreditasi klinik healer Dan semua klinik di kerajaan Houston harus menghadirinya untuk diuji standarisasinya Dan itu ya, yang memegang tesnya adalah si karton Wajib, dia langsung senyum sinis Karena ia berencana untuk membuat tes yang sangat susah untuk dokter Raimon Wadidaw Dan hal yang akan dites oleh si karton adalah teknik skill heal Yah, dia tahu kalau Raimon itu gak bisa nge-heal Dia cuma rank F Dia bakalan melakukan sesuatu yang membuat Raimon malu Yaitu mentes semua skill heal di semua klinik heal di kerajaan Houston Wah, bangke bener-bener ini si karton malah mau menjatuhkan Raimon Dengan menguji teknik skill heal Wadidaw Bener-bener ini muncul musuh baru bagi dokter Raimon Yaitu si Baron Carlton Ya, kembali ke klinik Raimon Raimon mendapatkan undangan untuk menghadiri ujian pembelajaran akreditasi klinik healer Dan itu wajib dihadiri oleh semua healer di suatu klinik ya di kerajaan Houston Raimon awalnya ragu Bahkan Hansen menyuruh Raimon untuk tidak hadir saja Biar Hansen saja yang hadir Karena ia sudah rank D untuk skill heal Jadi Raimon tidak usah hadir biar saya saja Ucap Hansen Ya, Hansen yang ngos-ngosan memberitahu Raimon kalau ia baru mendapat info dari temannya Yang itu ya temannya yang magang di klinik Meple Terkait dengan ujian akreditasi Kalau ujiannya akan diadakan di klinik Meple Dan terkait ujiannya telah diatur oleh direktur klinik Meple Semua healer harus ikut tes heal Ya, mereka semua harus melakukan skill heal Dan yang di bawah rank D Maka ia akan langsung dicabut izin kliniknya Wadidaw mendengar itu si Raul langsung marah besar Apa-apaan dah klinik Meple Ya, santai saja lah Tidak usah khawatir Santai saja Kita akan baik-baik saja Lagian tesnya cuma nge-heal Gak usah khawatir Toh kalian sudah pada tahu skill ko saat ini Ucap dokter Raymond Pede Dan ya wajah Raul dan Hansen jadi ceria Mereka berdua sudah bersama Raymond satu tahun ini Dan memang Raymond telah itu ya Telah meningkatkan skillnya dengan pesat Terutama skill magicnya itu ya Dan ya Raymond pun santai-santai saja Ia pun melihat statusnya yang sudah level 40 Dan sekarang ia memiliki banyak skill Dan ya skillnya Anda bisa lihat sendiri dah Banyak banget skillnya Males gue bacanya Ya Raymond pun saat ini mau meningkatkan skill bedahnya Yang sudah memasuki residence Dan ia langsung meng-upgradenya Dan tuing selesai Selesai di-upgrade Dengan menjadi resident bedah Raymond mengaktifkan teknik satu pisau bedah Itu teknik yang membedah dengan satu kali sayatan Dan akan terus berkembang Sesuai dengan seringnya dipakai skill itu Skill satu pisau bedah Wadidaw Ini skill yang sangat OP ini Sekali sayat Langsung bisa membedah Wala-wala Ya mendapatkan skill dan itu ya Dan titel resident Raymond jadi full senyum Ya benar-benar penuh dengan semangat Untuk menghasilkan uang Ya cuan-cuan-cuan-cuan-cuan Banyak cuan-cuan-cuan-cuan-cuan Dan oke mantap lah Langsung lah kita cari cuan Tapi Rau yang melihat itu Langsung memperingatkan Raymond Soalnya niat itu ya Niat maruknya Kelihatan sama si Rau Dan ia menasihati Agar Raymond fokus saja Dengan cara mengatasi pasien Jangan menunjukkan niat mencari cuan Mendapatkan hadiah lagi Itu sudah merepotkan baginya Soalnya ia tidak mau jadi Perantara Raymond dan Raja Ia capek bolak-balik Wanjrit mendengar itu Raymond jadi shock Wali daun Tapi kakak Kau harus menghajar para tikus Di klinik Maple itu Berikan mereka keju busuk Supaya mereka sadar Dokter Raymond adalah yang terbaik Ucap Rau Wanjrit Raymond jadi bingung Dengan ucapan Rau Ia benar-benar merasa aneh Dan ya oke semangat Hancurkan klinik Maple Sekarang juga Dan ya Sin pun berpindah Di klinik Maple Di tempat kediaman Baron Karton Baron Karton Menyambut kedatangan Para healer Di seluruh klinik Yang ada di kerajaan Houston Terutama Baron Penin Sang medal of light Ia disambut oleh Karton Raymond malah itu ya Malah asik makan Malah-malah Malah dikacangin si Karton Ya saya menyambut Secara langsung Baron Penin Tapi sepertinya Tempat Anda Bukan disini ya Ucap Baron Karton Yang membuat Para healer yang ada disitu Menganggap remeh Si Raymond Sepertinya Anda salah ucap Pak Direktur Ucap Sir Alek Sang healer Rengce Ia adalah healer kerajaan Yang mengatur acara Pembelajaran Akreditasi klinik healer Ya melihat itu Hansen dan Raymond Sudah paham Kalau mereka Sedang diejek Tapi Raymond Santai-santai saja Ia langsung Mengaktifkan Heart of Steel Terima kasih Baron Karton Telah menyambutku Dengan baik Tambaknya Anda sedang kurang sehat Baron Karton Sebagai itu ya Sebagai seorang healer Bolehkah aku Memeriksa Anda Anda pasti akan Enakan Mendapatkan teknik spesial Dari teknik medis Yang aku kembangkan Bahkan Raja Mendapatkan teknik spesial ini Apakah Anda mau Ucap Raymond Menawarkan tekniknya Mendengar itu Baron Karton Langsung menatap Tajam Ia jadi jengkel Dengan kesombongan Raymond Nih dua bucah Bener-bener Sobong sama orang tua Bangke loh Yah Kemudian Karton Mengumumkan Kalau satu jam lagi Ujian akreditasi Akan segera dimulai Dan semua healer Yang itu ya Yang datang Dipersilahkan Untuk bersiap Yah sebelum bersiap Santai-santai dulu Ajalah disini Yah sambil nunggu Satu jam Raymond dan Hansen Mau santai dulu Ia mencari tempat duduk Kemudian ada seorang healer Yang datang Dan menawari tempat duduk Kepadanya Tapi ada temannya Yang melarangnya Ia mengecek Raymond Sebagai dukun santet Pangeran bau tengik Teknik dukun hitam Yang sesat Wanjrit malah dihina Wah ini kebanyakan Main ep-ep Ini jadi toxic Ini dua temannya Yah kemudian Raymond menghampiri Tiga pemuda itu Dan menunjukkan Medal of Light Apa seseorang Yang dianugrahi Medal ini Pantas dihina Oleh healer pemula Seperti kalian Sepertinya Kau perlu ngaca Yah Untuk menilai dirimu sendiri Sebelum menilai Orang lain Kalau kau punya Satu dari medal ini Yah bolehlah kau menghinaku Ucap Raymond Sambil flexing Wadidaw Dan yah healer itu pun Kikuk Ia gak punya prestasi Tapi suka itu Ya suka komen Gak jelas Yah kayak netizen Yang komen-komen Gak jelas Padahal gak punya prestasi Wadidaw Yah scene pun dipercepat Setelah satu jam Para penguji Telah datang Ada tiga orang itu Salah satunya adalah Baron Carton Dan kemudian Baron Carton Menjelaskan Kalau ujian pertama Adalah menunjukkan Healer power Dan ujian kali ini Syaratnya Untuk mengakreditasi Klinik healernya Adalah Minimal rank D Yah minimal rank D Kalau di bawah rank D Maka kliniknya Akan dicabut Kliniknya Tidak akan diizinkan Untuk beroperasi Dan ia akan kembali lagi Sebagai anak magang Di klinik yang resmi Dan Yah oke Langsung saja dimulai Ucap para penguji Sambil full senyum Mereka sedang senang Karena Raymond Pasti gagal Yah Hansen pun jadi khawatir Minimal rank D Apa ini akal-akalan Si Carton Soalnya Biasanya akreditasinya Itu menilai seseorang Dari rank E Kenapa ini malah jadi rank D Raymond sendiri Terakhir ujian itu Ada di rank F Dimana ini dah Apa sebaiknya Kita gak ikut aja Ucap Hansen Kepada Raymond Yang sedang mikir Dan tiba-tiba Raymond malah ngacung Yah ngacung itu Bahasanya apa ya Ya ngacung Ngacung itu Ya menunjukkan diri gitulah Yang mau bertanya gitu ya Apa Baron Carton Akan memberikan hadiah Jika ada healer Yang berhasil Mencapai Nilai teratas Di ujian akreditas Akreditasi ini Mendengar itu Karton ketawa Dan ia menjawab Yah bolehlah Akan ku beri nilai tambahan Bagi healer Yang mendapatkan nilai terbaik Di ujian akreditasi ini Dan yah Oke Mantap Raymond jadi Semangat Ia langsung Full senyum Wadidaw Yah kemudian Itu ya Para healer disitu Jadi sini Sama Raymond Mereka jadi merasa Jengkel Nih orang Nih orang gak bisa Ngehil Pakai gaya-gayaan Minta hadiah Mendapatkan nilai terbaik Wadidawan Jadi bener nih orang Begitu pikiran Para healer Yah Para penguji pun Mulai menilai Satu persatu Healer yang datang Dan si healer Yang dah dinawarin Tempat duduk ke Raymond Sedang di uji Sama si Baron Karton Dan ia Ada di Rang D Ia lulus Kompetensi Ia merasa Lega Kemudian Karton Menuju Raymond Raymond Menatapnya Dengan tajam Dan ia langsung Menunjukkan power heal Yang ia punya Yah sambil Senyum sinis Si Karton itu Ya sambil Senyum sinis Baron Karton Anda benar-benar Akan memberikan Nilai tambahan Kan Jika ada healer Yang mendapatkan Nilai terbaik Di ujian ini Yah Karton pun Meyakinkan Di depan Raymond Kalau Bangsawan Tidak mungkin Menarik Puncapannya Dan Yah Bangsawan itu Punya harga diri Bro Jadi Ia tidak akan Menarik katanya Kembali Dan Oke Dimulai saja Capcus lah Gak pakai lama Raymond pun Memulai Mengaktifkan Healnya Yang itu ya Yang masih Rank F Kemudian Ia tambahkan Skill Skill exchange Dan mana yang ada Di dalam tubuhnya Mengalir Langsung Ke heal rank F Dan itu ya Mananya itu Berasal dari Seluruh tubuh Raymond Dan merubah Menjadi skill Hill Yang kemudian Raymond berfokus Untuk mengalirkan Mananya di heal tersebut Dan Wah Ruangannya jadi terang Karena heal Raymond Power heal Raymond Dinilai oleh karton Dan itu adalah Rank C Hampir mendekati Rank B Tapi ini masih Rank C Seharusnya kan Raymond rank F Kenapa jadi Rank C Ucap karton Dalam hati Ia kaget Kok bisa ya Ini gimana dah Ini kok Malah rank C Aneh bener Ini dah Harusnya Raymond kan Gak bisa nge-heal Ini kenapa Malah bisa nge-heal Wanjrit Bahkan si healer Yang tadi itu ya Kita panggil saja Dia si panjang Si rambut panjang Ya soalnya Dia rambutnya kan panjang ya Ia itu kaget Karena heal itu Adalah skill yang berasal Dari mana power Sejak lahir Mana power yang sejak lahir Itu akan selalu sama Tidak akan berubah Tapi ini Malah power yang ada pada Raymond Malah meningkat Dari rank F Menjadi rank C Mana bisa cocok Mana seseorang itu Gak bisa meningkat Sejak ia lahir Ia akan terus-menerus Memiliki mana tersebut Tidak akan bertambah Tidak ada metode latihan Untuk meningkatkan Mana power Dari mana Raymond Bisa meningkatkan Mana powernya Wanjrit Ia harus belajar Sama Raymond Ia juga ingin Meningkatkan skillnya Gak bisalah Kalau di klinik Maple Gak ada ilmunya Cuk Ucap si rambut panjang Dalam hati Dan ya Scene pun dipercepat Di klinik Maple Sekarang ujian tertulis Dan Raymond Santai-santai saja Karena ilmu pengobatan Di dunia lapetan ini ya Udah Ia kuasai Sampai ia ngelotok gitu ya Ditambah lagi Ilmu yang di dunia modern Itu sangat maju banget Daripada di Benua lapetan ini ya Ini levelnya ini setara Dengan level SD Gampang banget dah Ini seperti mengerjakan Pertolongan pertama Pada seorang pasien Wanjrit Terlalu gampang Ini bagi Raymond Ya setelah itu Selesai dah Selesai ujian Tertulis Dan ya Langsunglah dimulai Pengumumannya Nilai terbaik Di ujian akreditasi Klinik Healer Dan disahkan Oresi karton Dan ternyata disitu Ada si karton Ia jengkel Karena ternyata Nilai tertinggi Di ujian ini Adalah Raymond Bangke bener dah Cuman dia seorang Yang naik Jadi Rengce Dan cuman dia seorang Yang ujian tertulisnya Dapet nilai 100 Ini bocah Pake apa sih Kenapa pinter banget Bangke 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 Bingung dengan Raymond Yang naik panggung Mendapatkan hadiah Karena berhasil Mendapatkan nilai Tertinggi Dan ya Karena sudah Jengkel banget Baron Carlton Pun mendapatkan Ide gila Ia pun menunjukkan Sesuatu yang Ia tutupi Di dalam gerobak Yang ia bawa Dan dengan Muka sinisnya Ia merasa senang Karena ia Mau mengetes Sesuatu yang Tidak bisa dilakukan Oleh para healer Dan Raymond pasti Tidak bisa melakukan Apapun Dan ia akan Didiskualifikasi Mantap dah Ini rencana Yang brilian Dan ini adalah Tes terakhir Jadi kalian Para healer Harus bisa Menangani ini Kalau kalian Tidak bisa Jangan sebut diri Kalian adalah Seorang healer Ucap Baron Carlton Yang kemudian Menunjukkan Isi dari Gerobak itu Dan itu adalah Monster Orc Yang telah Diikat Dan juga telah Dibius Raymond dan Hansen Jadi kaget Juga para healer Lain Mereka tampak Ngeri Ini mah Sudah keterlaluan Ini bakalan Menggugurkan Semua healer Yang ada disini Kemudian Baron Carlton Menjelaskan Kalau ujiannya Adalah menyembuhkan Orc ini Dari luka Yang akan ia buat Dan segera Dihil Biar sembuh Dan oke Si Carlton Pun mengambil Pisau Dan ia bersiap Untuk menusuk Si Ock Akan tetapi Raymond menatap Dengan santai Dan healer lain Malah menatap Dengan kengerian Karena ternyata Si Ock Malah bangun Ikatannya terlepas Dan ia berdiri Di depan Baron Carlton Ia langsung Mengamuk Dan menjotos Ia langsung Menjotos Baron Carlton Wanjelit Kena getahnya Lu bro Tapi sayangnya Disensor Adegannya Disensor Ya cuman Dikerumunin Kayak gitu ya Terus tiba-tiba Si Carlton itu Sudah kesakitan Dan itu ya Si Ocknya itu Sudah diikat lagi Ya si Carlton itu Malah hidungnya Berdarah Dan itu ya Bahunya Terjadi Dislokasi Wah bener-bener Dah ini Autornya Malah bikin Adegan Tarung Padidaw Ya Raymond Yang melihat Pak Carlton Itu ya Jadi simpati Soalnya Ya pasti Kesakitan Banget Soalnya Dislokasi itu Membuat Penderitanya Bener-bener Kesakitan Dan gak berhenti-henti Sakitnya Ya gerak dikit Bakalan sakit Bro Ya si healer Rambut panjang Pun mengatakan Kalau healer Rank B Saja yang bisa Menyembuhkan Dislokasi Dan disini Rata-rata Rank D Dan Rank C Apalagi Cuman sedikit Yang Rank C Kemudian Raymond Mengajukan diri Untuk Mengembalikan Dislokasi Pada Pak Carlton Semua orang Kaget Terutama Pak Carlton Sendiri Ia tidak mau Diobati Perawatan Dari Raymond Soalnya Itu teknik Sesat Itu teknik Yang dilarang Yang dilarang Nacis Ya Raymond Ya Raymond Jadi itu Yang jadi Senyum Senyum Sendiri Dikatain Seperti itu Soalnya Ia sudah Terbiasa Dihina Seperti itu Tapi ya Gimana Jiwa dokter Di dalam diri Raymond Tidak bisa Mengelak Kalau ada Pasien Kesakitan Ia tidak Bisa Membiarkan Ada pasien Kesakitan Di depannya Ia harus Ditolong Sayang Sekali Baron Carlton Padahan Saya mau Menawarkan Pengobatan Spesial Yang sering Saya gunakan Dan ini Akan sembuh Secara Instan Tanpa Rasa Sakit Setelahnya Ucap Raymond Yang membuat Carlton Tambah Marah Bangke Kau Udah Nggak usah Ngebacot Pergi aja Loh Pak Carlton Bukannya itu Sakit Setiap Detiknya Pasti Terasa Sakit Dan Ia bisa Membantunya Hanya Hilreng B Yang dapat Membantumu Tapi Kau Taukan Untuk Membantuin Hilreng B Kau Harus Menunggu Kira-kira Satu Sampai Dua Jam Baru Si Hilre Datang Apa Kau Sanggup Menahan Rasa Sakitnya Apa Perlu Aku Hitung Setiap Detiknya Mungkin Kau Akan Merasa Sakit Dan Setiap Detiknya Dan Mari Langsung Kita Hitung Ucap Raymond Yang Membuat Pak Karton Berat Yang Kemudian Dia Pingsan Walid Malah Pingsan Lemah Oke Berhasil Tolong Tidurkan Pak Karton Dengan Baik Ucap Raymond Yang Meminta Kepada Si Hilre Yang Memegang Karton Untuk Menidur Kannya Kemudian Raymond Langsung Membuat Gerakan Spinal Gerakan Spinal Dari Tangan Pak Karton Dan Kletak Kletak Bahunya Kembali Normal Cuman Satu Gerakan Saja Dislokasi Di Bahunya Langsung Sembuh Langsung Kembali Pada Tempat Semulanya Wadidaw Gampang Banget Ya Para Healer Disitu Pun Bingung Ini Kenapa Cuman Diputer Langsung Sembuh Teori Apaan Tanpa Heal Dislokasi Instan Sembuh Gak Masuk Akal Cuman Diputer Doang Ya Gimana Ini Pikiran Para Healer Jadi Malah Bingung Bingung Banget Dengan Kelakuan Si Raymond Ya Supaya Tidak Dianggap Sesat Raymond Pun Menjelaskan Kalau Itu Cuman Gerakan Spinal Itu Gerakan Di Dalam Memijat Tulang Belakang Yang Dikenal Dengan Kiropractic Itu Dari Teknik Medis Di Zaman Dahulu Dan Ya Kalian Harus Tahu Kalau Peradaban Kuno Dahulu Itu Ya Adalah Peradaban Yang Lebih Maju Teknik Pengobatannya Sangat Maju Dan Kita Harus Mempelajari Teknik Teknik Itu Teknik Hill Yang Kita Pelajari Ini Sedikit Dari Berbagai Teknik Pengobatan Yang Ada Dalam Peradaban Kuno Dan Kalian Barangkali Tertarik Mempelajari Teknik Medis Datanglah Ke Klinik Raymond Di Wilayah Teluk Aku Akan Ajarkan Semua Yang Aku Tahu Tentang Teknik Medis Kuno Yang Aku Ketahui Dan Ya Ucap Raymond Menjelaskan Kepada Semua Hiller Yang Ada Disitu Dan Si Rambut Panjang Ia Sangat Tertarik Dengan Teknik Medis Dan Ia Juga Ingin Mempelajarinya Ia Sudah Membulatkan Tekad Untuk Pergi Wilayah Akhir Dan Akan Menilai Para Healer Dari Tes Hill Power Dan Juga Tes Tertulis Jadi Ujian Akreditasi Udah Selesai Dan Pastinya Raymond Menjadi Peserta Dengan Nilai Terbaik Nilai Pertama Dia Adalah Nilai Terbaik Di Seluruh Kerajaan Hoston Wani Dao Mendengar Itu Raymond Langsung Full Senyum Ya Dari Tadi Full Senyum Terus Malam Malam Sin Pun Berpindah Keesokan Harinya Di Klinik Raymond Raymond Mendapatkan Penyelesaian Misi Karena Telah Mencapai Nilai Tertinggi Di Ujian Akreditasi Dan Berkat Itu Klinik Raymond Jadi Dipasang Sepanduk Pembelajaran Wajib Hiller Terbaru Peraih Skor Tertinggi Akreditasi A Plus Baronet Raymond Penin Ya Mantap Dah Dengan Ini Kliniknya Jadi Semakin Maju Kemudian Ada Dua Orang Yang Datang Klinik Dia Mau Periksa Kandungan Ya Raymond Pun Melayaninya Dengan Penuh Senyum Ya Setelah Itu Setelah Memperiksa Dua Pasien Itu Raymond Pun Kembali Termenung Ya Masih Bingung Cara Untuk Meningkatkan Penghasilan Kliniknya Soalnya Saat Ini Yang Itu Yang Datang Klinik Cuman Orang Miskin Ya Orang Miskin Kan Tidak Ada Duit Ya Mereka Membayar Semampunya Saja Tapi Orang Orang Yang Mampu Dan Kaya Mereka Malah Lebih Memilih Klinik Healer Ya Mereka Malah Tidak Mau Klinik Raymond Dan Lebih Memilih Dihil Ya Kalau Kayak Gini Terus Utang Pinjolnya Bakal Tidak Lunas Lunas Dah Gimana Ini Ya Mau Gimana Ini Orang Orang Kaya Harus Datang Klinik Raymond Dan Membayar Ya Kalau Dia Narik Orang Miskin Terus Ya Gak Apa Sebenarnya Tapi Ya Ia Juga Perlu Pemasukan Lain Ya Tidak Hanya Dari Hadiah Raja Soalnya Terakhir Kemarin Dapat Uang Dari Raja Itu 10.000 Pena Semuanya Buat Bayar Cicilan Utang Yang Nunggak 5 Lagi Dan Ya Gimana Ya Buat Bisa Itu Buat Bisa Bayar Pinjol Bulan Ini Ya Bingung Ya Harus Menarik Perhatian Para Orang Kaya Supaya Mau Berobat Ke Klinik Raymond Tapi Ya Dah Yang penting Sekarang Tujuan Utamanya Telah Selesai Yaitu Mengobati Warga Teluk Saatnya Bersemangat Untuk Mencari Itu Mencari Pundi Pundi Cuan Mencari Cuan Itu Kemudian Sin pun Berpindah Di Klinik Maple Di Ruang Rawat Pak Karton Ia Sedang Berbicara Dengan Asisten Dan Itu Asisten Sedang Berdiskusi Tentang Rencananya Menghancurkan Klinik Raymond Dan Rencananya Adalah Itu Mengirim Pasien Yang Tidak Bisa Disembuhkan Bahkan Itu Termasuk Penyakit Yang Mematikan Jika Raymond Merawatnya Dan Si Pasien Ternyata Mudar Saat Dirawat Dia Akan Menyebarkan Rumor Kalau Klinik Raymond Telah Membunuh Pasiennya Dan Tentunya Dengan Teknik Medis Yang Sesat Itu Dia Akan Menyebarkan Kalau Pasien Tersebut Telah Menjadi Bahan Percobaan Raymond Terkait Dengan Teknik Medis Yang Sesat Dan Rumor Itu Akan Menghancurkan Klinik Raymond Dan Ya Itu Ide Yang Bagus Ucap Karton Dengan Penuh Semangat Ya Benar-benar Semangat Mendengar Ide Itu Wadidaw Dan Sayangnya Ide Tersebut Telah Membuat Patini Selesai Bersambung Oke Kawan-kawan Semangat Terima Kasih Sudah Menonton Wibu Center Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Dan Terima Kasih Sudah Mendukung Channel Ini Akhir Kata Salam Cus Tidak 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 Tidak